Di media sosial, Nikita Mirzani dan Gaby Vesta perang urat saraf. Ya, keduanya saling sindir dan memberikan kata-kata yang cukup menohok. Perseteruan ini bermula ketika Gaby Vesta menegur Billy Syahputra menggunakan sarung tangan lateks. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini tenaga medis lagi kekurangan APD, alat pelindung diri, sehingga Gaby Vesta menyayangkan apa yang dilakukan oleh Billy Syahputra. Namun meski menegur Billy, justru Nikita Mirzani yang memberikan sindiran kepada Gaby. Hal ini membuat Gaby sedikit bingung, lantaran dirinya tak membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sendiri di media sosial mengancam akan menghilangkan akun Instagram Gaby Vesta. Karena keberatan atas ancaman Miki, Gaby mengaku tak akan tinggal diam. Mau nyai blorongkek, mau nyai ronggenkek, apalagi nyai prostits, kagak takut gue. Tulis Gaby Vesta di Instagramnya, seperti yang dilansir media online, tanggal 24 Maret tahun 2020. Kesabaran Gaby Vesta habis, lantaran selama ini dirinya selalu diam ketika disindir oleh mantan istri dipolatif tersebut. Sekarang dia mengaku tak akan diam lagi. Dari dulu gue diam dan ngalah terus tiap lo sindir dan usik. Sekarang gue jeje celonya i prostits, kata Gaby Vesta. Terima kasih telah menonton!